oke mari lagi bersama saya di channel saya Ilham Z untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengkoneksikan aplikasi tambahan untuk Wi-Fi yang pertama adalah kita harus memastikan dulu bahwa kita mempunyai aplikasi mi home di homenya kita install dulu sampai kelar ya guys di sebelah kirinya ada video unboxing unboxing kita tonton saja guys sampai habis kita tunggu saja video untuk penginstalan aplikasi mi home selesai guys sambil menunggu boleh untuk klik subscribe nya bagi yang belum subscribe kasih like dan bila video ini bermanfaat boleh di share ke teman-teman yang membutuhkan Oke Oke setelah itu lakukan klik buka untuk aplikasi Playstore yang sudah kita install mi home lanjut saja kita klik buka untuk register pemasukan nomor telepon email dan passwordnya setelah masuk kita setujui persyaratan dan ketentuan ketentuan dari mi home klik saja setuju programnya juga disetujui lalu kita klik negara negara kita kita pilih negara kita sendiri apabila di Amerika ya pakai negara Amerika apabila di Malaysia pakai negara Malaysia apabila di negara Hongkong pakai Hongkong boleh apabila di Arab pakai negara Arab boleh itu untuk memudahkan kita untuk mendapatkan fitur fitur-fitur bahasa menurut apa yang diminta oleh teman-teman nanti untuk kita bahasa Indonesia yang kita pilih karena kita di Indonesia langsung saja langsung saja klik setujui kemudian kita masuk lalu klik pilih setuju klik semua centang semua lalu kita berikutnya kita izinkan semuanya izinkan saat aplikasi digunakan kita izinkan lagi kemudian kita langsung saja klik masuk setelah itu kita langsung keregistar buat akun baru karena kita belum ada akun di mi home kita cari oh untuk Indonesia plus 62 masukkan nomor telepon kita dan kita masukkan kode di sampingnya nah yang itu disini kita harus menyamakan ya guys saya tiga kali salah disini karena kan agak-agak burem ya sama kan terus kalau gagal dia akan merestart untuk kode barunya oke karena ini agak-agak kurang terlihat ya guys langsung kalau udah oke buat kode mi home disini kita menunggu kode untuk otp yang dikirim melewati SMS jika sudah muncul boleh dimasukkan langsung kode yang terdapat di SMS lanjut klik berikutnya kemudian kita masukkan sandi kita yang mudah kita ingat kata sandinya biasanya 6 digit berisikan huruf besar huruf kecil dan angka cari yang mudah-mudah aja guys jangan bikin pusing langsung aja kirim lanjut kita masuk ke akun mi home oke jadi kita sudah masuk kita mendapatkan kode 6352623378 dengan kode rumah langsung kita klik plus pojok kanan atas kita aktifkan lanjut kita klik yang router tambahan itu tanda panah kemudian kita klik kita masuk ke wifi rumah kita masukkan sesuai password mesti sama password rumah kita ya guys nanti soalnya kita akan menambahkan pemancar kedua dengan nama warung azam plus kalau sudah okein saja guys klik selanjutnya nah disini kita sudah terkoneksi untuk warung azam plus disini pemancar kita akan mengkoneksikan semuanya agar sama kita tunggu saja router jangan terlalu jauh dari perangkat wifi rumah kita ya guys pastikan untuk sementara dekat-dekat saja dulu karena ini kan kita mengsinkronisasinya agar lebih mudah agar lebih cepat oke sip bila udah semua lanjut aja terus kita pilih mana nih nanti wifi kita letakkan misalkan di ruang tamu kita klik aja ruang tamu ya guys kita klik selanjutnya oke sambil menunggu kita klik Ayo mulai menyetujui klik aja menyetujui disini router kita minta di reset reset itu ada di bawah ya guys di router pemancar kita pemancar MI home nya ada tombol kecil disitu pakai jarum aja ditusuk biar kita ngereset ya guys oke kalau sudah ditunggu saja nah kita lihat wifi nya apakah udah ada dua atau belum oke disini sudah ada dua warung azam dan warung azam plus nah ini plus ini untuk router terbaru kita atau pemancar baru kita masukkan kode wifi yang sama seperti wifi rumah kita oke langsung saja kita sambungkan oke kita sekarang sudah punya dua wifi dua pemancar satu server dan dan satunya lagi router tambahan untuk pemancar nah kita uji coba dulu untuk warung azam plus apakah sudah terkoneksi dengan internetnya atau belum kita coba ke YouTube untuk memastikan bahwa ini internet kita berjalan atau wifi kita berjalan ya guys kita memakai warung azam plus kita coba dulu untuk koneksi ke YouTube oke kita lagi battle guys kita coba satu video apakah berputar Alhamdulillah berputar guys berarti koneksi pemancar kita sudah aktif ya guys oke oke sekarang kita coba untuk wifi utama kita warung azam apakah terkoneksi juga terhubung juga atau tidak kita coba lagi di Google apakah bisa saya tahu yang bilang kita berputar di rumah punya 2 wifi yang satuan utama yang satu wifi tambahan dari pemancar MI Home nya ok buat teman-teman yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe nya dan Like nah ini video yang bagus bermanfaat buat kalian boleh di klik like boleh klik komentar di bawahnya pasti akan saya balas pasti akan saya log oke terima kasih begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati